Ditemukan segumpal daging bayi di dalam tangki air kloset sebuah fasilitas kesehatan. Pihak berwenang menemukan dan mendatangi pelaku tapi pelaku ini malah melawan karena dia merasa di fitnah. Bahkan pelaku berani menantang untuk melakukan tes kehamilan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, kembali lagi di channel saya Dr. Stefani. Di episode kali ini saya akan bercerita tentang penemuan jasad bakal bayi di tempat yang sama sekali tidak disangka-sangka. Jasad bakal bayi ini ditemukan dalam tangki penampungan air kloset yang ada di dalam sebuah fasilitas kesehatan. Awal kejadian ada seorang teknisi yang ingin melakukan perawatan berkala pada kloset di kamar mandi. Seperti biasa dia membuka tangki air dan pada saat dia melakukan pemeriksaan di toilet wanita, begitu dia buka tangki airnya, dia betul-betul syok karena di tangki air itu terdapat ada satu jasad bakal bayi yang sudah mengambang di atas air yang sudah mengambang di atas air. Teknisik ini betul-betul syok, dia hampir pingsan, tapi untungnya dia sempat berteriak minta tolong. Teriakannya ini tentu saja memancing perhatian semua pengunjung rumah sakit. Dan mereka semua melihat memang ada jasad bakal bayi itu yang disembunyikan di dalam tangki air. Pihak rumah sakit kemudian menghubungi pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Menurut keterangan beberapa staf rumah sakit, sehari sebelum jasad bakal bayi itu ditemukan, memang fasilitas kesehatan dalam keadaan sangat ramai karena banyak sekali pasien yang datang berobat, terutama di bagian instalasi gawat darurat. Dan memang saat itu terjadi lonjakan pasien akibat sedang musim demam berdarah. Dan akhirnya, sebagai tindakan pertama, pihak yang berwenang membawa jasad bakal bayi tersebut ke kamar jenazah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim forensik. Dari hasil pemeriksaan, diketahui kalau jasad bakal bayi ini berjenis kelamin perempuan. Panjang badannya 23 cm dengan berat 200 gram. Diperkirakan usyak hamilannya itu antara 4 sampai 5 bulan. Kulit jasad bakal bayi ini masih tipis perwarna kemerahan. Kalik pusatnya juga masih menyambung pada ari-ari. Bakal bayi ini tidak cukup bulan dan sudah pasti tidak bisa hidup di luar kandungan. Pihak yang berwenang terus melakukan penyidikan untuk mencari siapa yang membuang bakal bayi tersebut. Pihak yang berwenang sempat mengecek rekaman CCTV yang mengarah ke depan kamar mandi wanita. Dan memang saat itu diperkirakan ada beberapa pasien yang keluar masuk kamar mandi. Ya beberapa juga langkahnya tertatih karena mereka mungkin dalam keadaan sakit. Akhirnya diputuskan untuk mencari siapa yang berobat ke fasilitas kesehatan tersebut sehari sebelumnya yang berjenis kelamin wanita dan dengan keluhan nyeri perut. Dan akhirnya didapatkan ada satu orang perempuan yang datang dengan keluhan nyeri perut akibat diare. Pihak yang berwenang kemudian mendapatkan alamat si pasien ini dan mendatangi pasien tersebut di rumahnya. Dan tentu saja waktu pihak yang berwenang datang keluarga pasien ini sangat marah saat tahu apa maksud kedatangan mereka. Terutama orang tua dari pasien ini mereka marah, mereka bilang Anda-Anda ini jangan sembarangan yang memfitnah anak saya. Anak saya ini masih perawan, anak saya gak akan mungkin hamil apalagi sampai membuang bakal bayinya sendiri. Dan gak cuma itu, si pasien ini setelah akhirnya ditesak, dia pun menantang. Kalau tanda Anda tidak percaya, silakan lakukan tes uji kehamilan pada saya. Akhirnya dibantu beberapa perwakilan dari pihak rumah sakit, Mereka melakukan uji urin kehamilan dan hasilnya positif. Waktu hasil pertama keluar, pasien ini sempat gak percaya. Dia marah, dia teriak-teriak, dia menuduh hasil itu sudah direkayasa dan dia meminta tes ulang. Permintaannya dikabulkan. Diberikanlah beberapa jenis alat untuk uji urin kehamilan. Dan dengan semua alat itu hasilnya sama. Semuanya positif. Jadi cara kerja tes urin kehamilan itu, itu akan mendeteksi adanya hormon yang dihasilkan oleh ari-ari selama kehamilan. Hormon ini mulai terbentuk pada saat di awal kehamilan dan akan memicu progesteron yang akan mempertahankan kehamilan. Dan setelah terjadinya kelahiran atau keguguran, hormon ini gak semata-mata hilang. Formon ini akan tetap berada di darah dan terdeteksi di urin sampai minimal 2 minggu. Itu yang tidak diketahui oleh pasien tadi. Karena dalam bayangan si pasien, begitu bayinya ini keluar, otomatis semuanya bersih. Dan akhirnya pasien ini pun mengaku bahwa dia adalah pelaku pengguguran kandungan tersebut. Dan dia tidak lagi bisa mengelak. Dan akhirnya si pelaku ini pun mengaku. Memang dia mengalami satu kehamilan yang tidak direncanakan. Tapi pelaku ini tidak tahu siapa ayah dari si bayi yang ia kandung. Karena pelaku mengaku kalau dia ini menganut pola hidup yang bebas total. Karena dia merasa dia sudah dewasa. Sudah tidak lagi terikat aturan. Dia bebas melakukan apa saja. Selama ini memang si pelaku menggunakan alat kontrasepsi berupa pil. Tapi dia menggunakannya secara asal-asalan. Tidak sesuai aturan pakai. Dan ini sudah kedua kalinya ia mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Dan sebelumnya pelaku ini menggunakan obat penggugur yang diklaim sebagai obat aman yang ia beli dari toko daring. Pada saat bakal bayinya itu keluar. Dengan tenangnya si pelaku ini membuang sejasatnya ini dan tidak ketahuan. Sekali ini walau ia menggunakan obat penggugur yang serupa usia kehamilannya lebih matang. Jadi prosesnya tidak selajar dulu. Ia mengalami sakit luar biasa sampai ia tidak paham. Pelaku pun pergi ke fasilitas kesehatan karena dia sudah betul-betul kesakitan. Dia mengaku, dia sakit biari. Dan otomatis saat itu pihak tenaga kesehatan itu kan memprioritaskan pasien yang darurat. Dan si pelaku ini diminta untuk mengantri. Karena diprioritaskan kan yang perlu penanganan terdahulu. Dan saat itu si pelaku ini merasa sakitnya semakin hebat dan dia pun pergi ke kamar mandi. Dan di sana ia mengeluarkan bakal bayinya itu seorang diri. Setelah itu karena dia ketakutan ia buka tangki penampungan air klosetnya dan jasad bakal bayi itu ia sembunyikan di dalam tangki dengan harapan tidak ada yang tahu. Pada saat di wawancara pelaku ini malah menyalahkan para tenaga kesehatan. Dia bilang, ya salah sendiri. Kenapa para tenaga kesehatan itu pelit sekali mengeluarkan alat-alat kontrasepsi. Memersepkannya aja susah sekali. Coba alat kontrasepsi itu dijual bebas dan saya bisa membelinya segampang saya membeli obat flu. Padahal kan memang ada alasannya. Penggunaan alat kontrasepsi apalagi yang berupatil tidak boleh sembarangan. Harus disesuaikan dengan kondisi tubuh penggunanya. Karena setiap kondisi tubuh kan berbeda-beda. Dan akhirnya yang berwenang melihat kondisi kecewaan si pelaku ini. Mereka pun merujuk pelaku ke dokter spesialis kesehatan jiwa. Sementara kasusnya diproses. Cerita tadi menunjukkan bagaimana bahayanya apabila hak yang didapat oleh seseorang yang merasa sudah cukup umur tidak dibarengi dengan pengetahuan dan rasa tanggung jawab akan konsekuensi perbuatannya. Sekian episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.